Intro Anda masih bersama kami di El Sintan News & Talk? Bersama saya, Raihan Diskramawan, yang akan menghadirkan berita terbaru dan teraktual. Delegasi dan Kepala Negara ASEAN sudah berdatangan ke Jakarta Convention Center atau JCC Senang Jakarta selasa pagi 5 September 2023. Dimulainya opening seremonik konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di JCC Senang Jakarta dimana para delegasi dan Kepala Negara ASEAN sudah hadir serta disambut langsung oleh Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Iryana Jokowi Dodo. Presiden dan Ibu Negara sudah memasuki ruangan KTT ke-43 ASEAN yang diikuti oleh Kepala Negara beserta delegasi dari ASEAN. Pantauan reporter El Sintan Rizkyanto pada hari pertama terdapat beberapa pertemuan dan ASEAN Pasifik yang nantinya disampaikan oleh Presiden Jokowi sebagai pembuka dalam KTT ke-43 ASEAN. Di antaranya ASEAN Summit atau Plenary Session, ASEAN Indo-Pacific Forum, dan ASEAN Summit atau Retreat Session. Sementara untuk esok hari akan diagendakan pertemuan bilateral dengan Cina, Korea, Jepang, ASEAN Plus 3 atau APT Summit, Kanada, India, dan Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat jahat di Jakarta pada acara KTT ke-43 ASEAN. Saya dan seluruh rakyat Indonesia sangat senang menyambut kehadiran keluarga besar ASEAN. Karena perbedaan pendapat justru menyuburkan demokrasi. Justru menunjukkan bahwa kita sebagai keluarga memiliki kedudukan setara. Kesetaraan ini ya tidak, sudah menjadi arah langkah. Banyak kesedilan dan konflik terjadi akibat tidak adanya kesetaraan. Tapi di ASEAN berbiasa. Kesetaraan justru menjadi value utama yang kita hormati dan kita cujung bersama. Dalam bingkai persatuan dan kebersamaan sehingga kapal besar ASEAN dapat terus melaju. Presiden Jokowi dalam sambutana menyampaikan bahwa KTT ASEAN semakin solid. Walaupun ada perbedaan pendapat, meskipun bukanlah yang menjadi masalah mengkritik dan mengkolaborasi untuk tumbuh bersama negara ASEAN dan global dalam membangun kesetaraan. Sementara di dalam ruang KTT ASEAN di JCC Senayan, Jakarta setelah Presiden Jokowi berpidato, berlangsung ada sesi foto bersama dengan Kepala Negara ASEAN. Demikian berita yang saya sampaikan dan kami akan terus hadirkan berita terbaru dan teraktual. Tetap bersama kami hanya di El Sinta News & Talk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!